Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah saya terima melalui whatsapp saya kira-kira ini Dan rata-rata isi dari pertanyaannya adalah seputar tentang bagaimana cara mengubah tarap ekonomi yang lebih baik untuk ke depan Ada juga tentang bagaimana tentang amalan yang bisa atau cepat untuk menyelesaikan masalah utang-piutang Juga masalah penyakit, bisnis, jodoh, dan lain sebagainya Jadi mengingat begitu banyaknya pertanyaan dengan yang berbeda-beda jenisnya Maka saya berharap dalam rangkuman kali ini insya Allah bisa mewakili jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi Baiklah sahabat muslim dimanapun saja berada yang diramati Allah SWT Saya rasa langsung poin-poinnya saja ya Jadi begini Saran saya coba mulai dari sekarang Amalkan ini ya Silahkan disimak baik-baik audionya Langkah untuk yang pertama Coba mulai saat ini Puasa dulu dah Puasa lisan dulu Yaitu puasa untuk tidak lagi mengeluh Bicara yang kotor-kotor Marah-marah Mempitnah dan lain sebagainya Itu dulu ya Artinya puasa lisan Jadi perlu dijaga yang namanya mulut Gak lama kok Dicoba Dicoba 10 hari aja deh Untuk stop bicara tentang hal-hal keburukan yang tadi sudah saya sebutkan Intinya stop Puasa dulu selama 10 hari Terus Harus gimana Gus Ya diganti aja Diganti dengan Kata-kata yang lebih baik Dengan yang baik-baik aja Dari yang tadinya mengeluh Biasanya mengeluh Coba deh diganti dengan Terbanyak bersyukur Dengan mengucapkan Alhamdulillah Yirrobil alamin Yang tadinya suka marah-marah Dubah bahasanya Dengan istighfar Astagfirullahaladzim Dan masih banyak lagi Kata-kata yang baik itu Yang disukai Allah Jadi Jangan di saat sedang mengalami kesusahan Dan lain sebagainya Justru malah ngomel melulu Ngedumel melulu Dan lain sebagainya Nah itu perlu diingat Justru semakin banyak mengeluh Maka sudah pasti Bukannya solusi yang gak didapatin Itu malah Justru malah sebaliknya Yang ada malah Tambah ruwet Tambah runyam Dan gak akan selesai Gak ada menemukan solusi Itu sudah jelas Jadi diubah ya Mulai sekarang Coba dipraktekan Pahami itu Sahabat muslim Yang dirahmatilah Allah Lalu yang berikutnya Jika puasa lisannya Tadi sudah Maka lanjut ke masalah Solatnya Nah ini nih Yang puncak sumber Dari semua masalah tadi Direnungi dulu Dipikir dulu baik-baik Solat saya Sudah bener belum ya Atau Masih bolong-bolong Atau kagak nih Gitu Jadi perhatikan dulu tuh Karena perlu diketahui ya Selain hukumnya wajib Dalam melaksanakan Solat lima waktu Itu perlu hati-hati loh Karena Jika dalam solatnya saja Sudah kagak bener Dan masih banyak Bolong-bolongnya Itu akan sangat Berpengaruh Akan sangat berdampak Dalam masalah Rezeki kehidupan ini Kadang-kadang ada juga tuh Solatnya kagak Malaupun solat juga Tapi cara melaksanakannya Juga salah-salah Nah yang bikin lucu lagi Ini masih juga berharap Menjadi orang yang Kaya Sukses Dan lain sebagainya Nah Pahami dulu tuh Karena begini Indo dari penyelesaian Apapun itu Baik itu masalah Rezeki Atau yang lain-lainnya Masalah kehidupan ini Punyanya itu Sebetulnya ada Di dalam solat ini Jika Solatnya sudah benar Tempat waktu Apalagi ditambah lagi Dengan solat Solat lainnya Seperti solat sunah ya Tajud Ada lagi Solat aja durkaat Solat duha Dan sebagainya Ya sudah tentu Yang lainnya Akan mengikuti Dengan sendirinya Nantinya Gitu Jadi Dibenerin dulu Solatnya Ya Pahami itu Terus yang ketiga Biasanya setelah solat tuh Ada tuh yang namanya doa Jadi begini Jika bicara masalah doa Saya rasa semuanya Setelah menjalankan solat Pasti Diakhiri dengan yang namanya Doa Gitu ya Tapi Ada tapinya nih Perlu diingat Doa juga ada etika Atau tata caranya Jadi kalau mau berdoa Minimal Yang sopan dulu deh Yang sopan Maksudnya sopan Gimana Gus Nah jadi begini Sebelum meminta Kepada Allah Puji dulu Tuh Allah Jadi jangan ujuk-ujuk Langsung aja Abis Allah Tujuh-ujuk Langsung berdoa Ya Allah Hamba mohon ini Ya Allah Hamba mohon itu Ya Allah Nah yang begini nih Yang walaikudu dirubah Ya Harus dirubah nih Ya makanya Jangan nyalain capek-capek Terlebih lagi Kadang malah nyalain-nyalain Allah yang disalahin Gara-gara apa Gara-gara ya Udah menurut dia Doanya udah siang malem Udah kusuk banget Tapi kagak dikabulin Amal Kagak dijawab satupun Nah Itu jadi sumber permasalahnya Ini karena apa Karena ya itu tadi Di saat dalam berdoa Kadang Kagak ada sopatnya Amal Enggak sopat Dan yang lucunya lagi Saat meminta sesuatu Kepada sesama manusia Katakanlah misalnya Amin temen lo Amin atasan Pater bisnis Pacar Dan lain bagiannya Wah Itu berbagai macam tuh caranya Rayuannya keluar semua Rayuannya mautnya Tujuannya apa Ya supaya apa yang menjadi Keinginannya itu Dikabulin atau dikasih Kan gitu biasanya Nah sekarang saya tanya nih Kalau dalam berdoa Dan saat meminta sesuatu Kepada Allah Terus ujuk-ujuk Lo langsung datang Minta aja Kira-kira Pantes kagak Nah Dan wajar gak Kalau pada akhirnya Doa lo juga Kagak dikabulin sama Allah Ya wajar aja Emang lo siap Kan gitu Di saat minta sama temen Sama manusia ya Banyak bener tuh pujiannya Wah Dipuji semua ini Yang cantik lah Yang bagus lah Bapak hebat lah Ibu luar biasa lah Supaya apa Kita puji-muji dia Supaya kita dikasih Dikasih nilai plus Oleh mereka Tapi gila saat minta sama Allah Yang lo nya aja pel Datang-datang ngadep Allah ya Allah Minta ini ya Allah Minta itu ya Allah Udah Kagak kata Allah Emang lo siap Puji dulu gue gitu Syukuri dulu Syukuri dulu Yang sudah Allah kasih Baru Ntar Allah kasih tuh Puji dulu Allah Baru lo minta Itu yang bener Ya diperhatikan Maka Jika tadi diterapkan Ya maka insya Allah Apapun Keinginan dan doa yang Menjadi keinginan Karena saat ini Akan sekedar dijabah Ya paham ya Jadi intinya Sebelum berdoa Dan meminta kepada Allah Pujilah dulu Allah Dengan segala puji Akan semua kebaikan Dan kemuliaan Yang dimiliki Allah Baru lo meminta Itu yang bener Gitu ya Baiklah Sahabat muslim Yang luar biasa Yang berikutnya Jika saat ini Sedang mengalami Kesusahan Failit Bankrut Dalam bisnis Ataupun Sejenisnya Hutang yang menggunung Yang nilainya mungkin ya Katakanlah Mega miliaran Yang sering Wah hutang gua udah Penuh bang Udah setiap gunung Seluas Samudera Gitu katanya Atau sakit yang gak Gak sembuh-sembuh Dan semua permasalahan hidup ya Maka saran saya Amalkanlah yang namanya Salawat Jibril Nah Ini sebenarnya Sudah tidak asing lagi Salawat Jibril itu Salawat Jibril itu Redaksinya begini Salawallah Allah Muhammad Salawallah Allah Muhammad Salawallah Allah Muhammad Nah gitu Tapi gimana Gua kadang pernah denger Itu ada yang pake Salawallah Allah Muhammad Berarti pake Silahkan saja Sah-sah saja Tidak ada yang salah Yang salah Itu orang yang membuat masalah Ngeributin aja Meluluk Dia mau pake Salawallah Allah Muhammad Silahkan Hanya memakai Salawallah Allah Muhammad Silahkan Nah Kalo bertanya kepada saya Kalo gua sendiri Gua sendiri pake yang mana Kalo saya Persis saya Memakai Salawallah Allah Muhammad Nah itu Itu persis saya Kalo ada di luar saya Maka Salawallah Allah Muhammad Ya silahkan Nah Mudah kan Jadi ga perlu Kayak gitu Diribetin Ini gagal Jenggot Satu panjang Satu pendek Ribut aja Meluluk Sama Amalkan 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 Tapi kalo Amalkan 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 Itu saran Tapi sekarang Saya tanya begini Punya hutang nih Katakanlah ratusan juta Bahkan sampai miliaran Usaha atau bidinya Bangkrut Dan sebagainya Nah Dan anehnya Dan anehnya lagi Tanpa diduga Duga Biasanya ga butuh Waktu lama Ya Kalo itu Dibaca Secara rutin Diambilkan Dengan cara Sungguh-sungguh Dan dilakukan Dengan cara yang benar Udah deh Endingnya nanti Pada saatnya nanti Maka yakin Keajaiban Dari Allah itu Pasti akan datang Itu dari Allah Ya Mau diibarkan Utang lumus tinggi gunung Seluas lautan Sebangkrut Apapun Usaha lo saat ini Separah apamu Sakit lo saat ini Nanti semuanya Akan diselesaikan Dan dibayarkan oleh Allah Jadi ga usah banyak mikir Dari mana solusinya Siapa yang membantu saya Dan lain sebagainya Udah deh Itu urusan Allah Ingat ya Tugas kita sebagai makhluknya Adalah hanya Melaksanakan semua tugas-tugas Dari Allah Yang sudah diperintahkannya Gitu Jadi ga usah Banyak protes Ga usah banyak mikir Kita udah memikir sama Allah Ya biarkan saja Allah yang memikirkan kita Tugas kita hanya melaksanakan Semua perintah Allah tadi Dan semua larangan Sudah kita tinggalkan Ya Diinget itu Allah cuma tau kok Dan nyakin aja Semuanya nanti Pasti akan diselesaikan oleh Allah Jadi ini jangan banyak mikir Fokus saja dengan tugas Sudah diberikan oleh Allah Kepada kita Paham ya Nah Sebetulnya Materi seperti ini Bukan yang kali pertama Saya sampaikan Karena ini sudah sangat sering Loh saya sampaikan Di video-video sebelumnya Dan ada juga Beberapa video di channel Jalan Surga ini Sebelumnya itu Malah menampilkan Video-video Testimoni Kisah nyata Atau bukti kesaksian Bagi mereka yang sudah Mempraktekan Amalan ini Dan ternyata Benar-benar Berhasil Rata-rata itu Duresnya hanya Dua minggu Tiga minggu Ada yang tau-tau Dapat rekening Itu masuk dengan Sendirinya Entah dari mana-mana Rekeningnya terisi Sekian ratus juta Sekian miliar Hutangnya Sekian miliar Tau-tau Ya ada saja Jalannya Itu karena apa Atas izin dan gendanya Allah Hanya apa Hanya dengan mengamalkan Salwa jiblini tadi Maka apapun masalahnya Kagak butuh waktu lama Ya Semuanya akan diselaikan Allah Semuanya Jadi seperti itu Baiklah Sahabat muslim Yang di Rahmatullah Kemudian daripada itu Setelah Mendengarkan Audi ini Pesan harapan saya Coba deh Ayo mulai sekarang Untuk Belajar bersedekah Dengan cara apa Dengan cara berbagi Berbagi Sebagian di antara Harta yang kita miliki Saat ini Berbagi kebahagiaan Dengan sesama Berbagi cinta Kasih dan sayang Badan anak yatim Yang saat ini Mereka membutuhkan Bantuan baik itu Secara materi Maupun kasih sayang Dari kita Bisa berbagi Dengan ilmu Dan masih banyak lagi Hal-hal yang bersifat kebaikan Yang bisa kita berikan Kepada orang-orang lain Yang saat ini Mereka mungkin Sedang membutuhkannya Jadi mari mulai sekarang Biasakan untuk Bersedekah Dan jika Bicara masalah nominal Itu hanya Kembali ke diri kita Masing-masing Artinya Berapapun Yang telah dibagikan Atau disedekahkan Itu sesuai dengan Kemampuan Yang kita miliki Saat ini Kalau sedikit Gimana Gus Ya silahkan saja Mau sedikit Mau banyak Lebih banyak Itu lebih bagus Lebih sering Lebih bagus lagi Yang gak bagus itu Udah Nyata-nyata Sudah Sah-sah Dia mampu Punya Kayak Bisa Untuk bersedekah Tapi dia kagak mau Nah ini yang parah Lebih parahnya lagi Malah mencelah Nah Ini yang bahaya nih Orang-orang seperti inilah Ahli-ahli salam penunggunya Jadi penghulunya Nar Atau neraka Artinya masih mendingan Walaupun sedekahnya Sedikit Tapi benar-benar ikhlas Dan nawaitunya Itu bukan karena Pamer atau sombong Dan lain sebagainya Tapi semata-mata Ini dilakukan Hanya mengharap Amal ibadah Serta ridhonya Dari Allah Nah ini Yang lebih bagus Seperti itu Niskin Tidak punya apa-apa Walaupun punya sedikit Tapi masih sempat berbagi Nah Ini luar biasa Ini itu lumayan benar Jadi dipahami itu Karena begini Jika kita bicara Mengenai masalah sedekah Atau infak Hati-hati ya Karena apa Karena Allah itu sudah Memberikan peringatan Kepada kita Manusia ini Sudah diperingatkan Dan itu sudah Sudah di ultimatum Oleh Allah Apa kata Allah Mau kamu sedekahkan Sebagikan hartamu Secara sukarela Atau Mau secara dipaksa Itu kata Allah Nah Mampus nih Kalau gini ceritanya Coba Itu ultimatum Allah Bukan manusia Bukan nabi Bukan malam Tapi Allah langsung Yang memiliki Semua apa yang ada Di langit Dari bumi ini Jadi begini Jika mau menyedekahkan Sebagian diantara Harta yang dimiliki Maka sudah jelas Selain mendapatkan Amal pahala dari Allah Sudah tentu Di dindah pun Pasti Banyak orang yang hormat Orang yang seneng Sama kita Banyak juga Rizkinya Dari segala penjuru Dan sebagainya Intinya Begitu banyak Nanti kebaik-baikannya Yang didapatkan Oleh orang yang Dermawan Atau suka bersedekah ini tadi Berbeda lagi Dengan yang satunya ini Karena dia pelit Merdip Dan tidak mau berbagi Maka ya Sudah jelas Seperti yang sudah disampaikan oleh Orang-orang pada umumnya Orang-orang seperti ini Akan dipaksa oleh Allah Dengan cara Atas kendaknya Allah itu sendiri Bisa jadi Hartanya akhirnya habis Secara sia-sia Untuk rutin cuci darah Setiap minggu Sakit gak sembuh-sembuh Rumahnya kebakaran Mobilnya kecelakaan Istrinya dibawa kabur orang Suaminya selingkuh lagi Rumah tangannya berantakan Ditambah lagi Kadang terkandung kasus Hingga dipenjara Dan masih banyak lagi Yang lainnya Jika Allah mau Makanya hati-hati Hati-hati dengan yang namanya Sedekah Sepertinya hal yang biasa Hal kecil Tapi ingat Itu akan berdampak Sangat luar biasa Dalam kehidupan kita Nah Ini malah kadang-kadang Kita abaikan Kita tahu Tapi kita tidak mau melakukan Kita ada Tapi sengaja Kita tidak mau mengeluarkan Jadi mulai sekarang Mari deh Saya mengajak semuanya Dimanapun Sudah-sudah berada Untuk tidak pernah Berhenti Berbagi kebaikan Kepada sudut-sudah kita Yang saat ini Sudah membutuhkannya Apapun itu bentuknya Ya Apa bentuknya Berapapun nilainya Apapun bentuknya Mau sekecil apapun Yang terpenting adalah Sampai dimana kita bisa ikhlas Dengan apa yang telah kita berikan Nah Dan niatkan dalam hati Bahwa apapun yang telah kita lakukan Semata-mata Hanya mengharap Rido-nya Allah Itu saja Berikan aja Berikan dan bagikan Apapun itu Yang kalian mampu Dan kalian bisa Tekstnya dari Tekstnya kepada Sesama manusia Maka nanti Gipsnya dari Allah Paham ya Tekstnya kepada manusia Sesama manusia Maka nanti Gipsnya Itu akan datang dari Allah Pahami itu Sahabat muslim Yang dirahmatullahi wabarakatuh Yang terakhirnya Kunci dari kesuksesan Atau agar segera terkabul Hajatnya Atau keinginan kalian Saat ini adalah Satu kata Satu kata lagi Ini untuk yang terakhir Apakah itu Hanya satu kata Maafkan Nah Ini yang menarik Maksudnya gimana sih Gus Begini Setelah semuanya tadi Dilaksanakan Dijalankan Maka ini adalah tugas yang terakhir Untuk kalian Agar apapun Doa serta keinginanmu Itu dijabau Secepat keinginan Terus caranya gimana Maafkanlah semua orang-orang Yang telah menyakitimu Menjolimimu Walaupun sesakit apapun itu Pernah dihinap Bahkan pernah diludahin Pernah dipitnah Pernah ditempeleng Pernah diusir Bahkan pernah disakiti Lahir dan batinnya Itu maafkan saja Ya Jadi gitu ya Gus Iya Kagak peduli itu Mau temen Mau saudara Maupun orang tua Lu sendiri Maafin aja Maafkan dari lahir Maupun batin Ini gara-gara masalah Masalah sepele Karena sama abang sendiri aja Tuh liatin tuh Di nomor HPnya Nomor satu Bangsat satu Nomor dua Bangsat dua Padahal itu abang-abangnya Karena dia benci Dia udah bermuswah Sampai nomernya Namanya aja di HP Dikasih nama bangsat-bangsat Kelewatan banget Ya Nah Perkara mereka mau menerima Atau tidak Itu bukan menjadi faktor penghalang Yang terpenting adalah Lu udah ngemaafin semuanya Gitu ya Perlu diingat Dibalik kata maaf tadi Sesungguhnya Ada sebuah pintu gerbang Yang sangat besar Dimana dibalik pintu gerbang tadi Ada begitu banyak Kebaikan Yang tersimpan disana Baik itu Riski berupa uang Harta benda Kebahagiaan Kesehatan Dan lain sebagainya Jadi Perlu diperhatikan Setelah kalian memaafkan Semua kesalahan-kesalahan Orang-orang yang telah menyakiti Serta menjelumi kalian Selama ini Maka sudah jelas Ya Ya ulangi Kalau itu sudah kalian lakukan Maka sudah jelas Itu sama halnya Kalian telah membuka Pintu gerbang riski tadi Pintu gerbang riski Yang telah diberikan oleh Allah Dengan begitu Berikutnya Maka kalian akan mendapatkan Apa saja Yang telah Diinginkan Selama ini Dan tentunya Atas izin Allah Ya Maka hidup kalian Akan kelembangan riski Dari segala penjuru Serba berkucupan Dan Semua urusan kalian Akan diselesaikan Wala Allah Amin Baiklah Sahabat muslim Dimanapun saja berada Yang dirahmatkan Allah Saya rasa Itulah sedikit Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Besar harapan saya Semoga ini bermanfaat Dan Mohon keikhlasannya Untuk Saudara-saudara ku Dimanapun saja berada Untuk menyempatkan Sedikit waktunya Untuk memberikan dukungan Kepada channel ini Semoga bisa berkembang Dan bisa bermanfaat Untuk umat dimanapun berada Dengan cara menekan Tombol subscribe Like dan share Kepada semua sahabat Mereka saudara kita Yang insya Allah Ini bisa bermanfaat Untuk orang lain juga Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan terima kasih Setelah mendengarkan audio ini Wabilahi Taufik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya